Informatika dan program studi teknik industri mendapatkan akreditasi A. Kemudian program studi fisika dalam proses perpanjangan akreditasi dan program studi biologi yang telah mendapatkan akreditasi B. Sedangkan untuk program studi magister informatika mendapatkan akreditasi B. Fakulta Sain dan Teknologi ini akan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Sain dan Teknologi yang berasaskan integratif, interkonektif, yang berasaskan juga keislaman. Kemudian selain itu kami juga akan menerbitkan jurnal-jurnal internasional dari hasil-hasil karya para dosen-dosen Fakulta Sain dan Teknologi. Selain itu juga haki ini juga ditapus agar betul-betul banyak haki yang dihasilkan oleh teman-teman dosen. Kemudian tidak kalah pentingnya alumni agar dapat berkarya di masyarakat dan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak cukup sekedar konsep keunggulan kajian keilmuan integratif interkonektif, standarisasi mutu lulusan, standarisasi mutu pelayanan, IT yang terintegrasi, kerjasama dalam dan luar negeri, serta piloting research center, serta sarana dan prasarana yang menunjukkan untuk merealisasikan formula keunggulan itu telah dibangun juga di UIN Sunan Kalijaga seperti masjid. Perpustakaan dengan Sistem Berbasis Electric Library Information Management System atau ELIMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali pada webinar, sesi terakhir dari webinar Karakter Building Bidik Misi ini dari 10 kegiatan dan ini adalah yang terakhir untuk tahun ini. Semoga tahun depan kita bisa akan ada lagi. Oke, mungkin mulai saja ya. Karena pembicara kita, tiga pembicara kita sudah hadir semuanya di ruang Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini untuk menghambarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam. Tidak lupa kita kirimkan kepada jenjangan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup Pada peradaban hidup, loginya dapat kita rasakan hingga saat ini. Mendapatkan syafaat di hari akhir kelas. Perkenalkan nama saya Agusti. Hari ini saya akan menjadi MC untuk webinar terakhir kita di bidang kepentulisan. Akan ada tiga pembicara keren, yaitu ada Bapak Ali Murfi, Bapak Iqbal Dawami, dan Ibu Riani. Selamat datang untuk ketiga pembicara kita. Selain itu, saya akan ditemani oleh teman-teman saya, penitian, yaitu Ibu Herni Nanjati dan Ibu Isti. Sebelumnya, kegiatan ini akan berlangsung hingga sampai jam tiga, jam setiga setengah empat. Tapi bisa lebih, karena nanti akan ada kuis. Jangan lupa, ada kuis juga. Jadi harapannya para peserta bisa menyimak dengan baik. Nanti akan ada kuis dari kami dan lumayan bisa buat kuota belajar kalian, mungkin. Seperti itu. Untuk kegiatan ini, kita akan dipandu oleh moderator kita, yang sudah hadir juga, yaitu Mas Pranatama Kesdi Handaru. Sudah datang kan ya, Mas Pranatama? Mas Pranatama ini merupakan alumni dari Sastra Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Gajah Mada. Beliau, pengalaman kerjanya, yaitu sebagai guru, pernah menjadi guru pelajaran Baselisya di SMP Budi Mulia II. Lalu, pengalaman organisasinya juga cukup banyak, yaitu sebagai enumerator, sebagai tim penyusun laporan akreditasi Prodi, dan beberapa pengalaman lainnya. Nah, supaya tidak panjang lebar, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mas Pranatama untuk dapat memandu acara hari ini. Mas Pranatama? Kemana Mas Pranatamanya? Tadi kayaknya sudah hadir ya. Suaranya belum masuk nggak ya, Mbak? Sudah terdengar? Oke, sudah. Sudah terdengar, Mas. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan peserta, baik itu peserta bidik misi dari Fakultas Saintex UIN Sunan Kalijaga, maupun peserta umum yang seharumati dari General Sumber serta Panitia. Saya akan memandu webinar kepenulisan dua yang hari ini, yang akan membahas tiga subtopik. Subtopik yang pertama adalah penggunaan e-resource dan tulisan artikel jurnal reputasi oleh Ali Murfi MSC. Subtopik yang kedua adalah teknik tulisan populer oleh Muhammad Iqbal Dawami. Dan subtopik yang ketiga adalah teknik penyuntingan dan editor oleh Yanni MAG. Sebelum pemaparan narasumber, yang pertama dapat saya jelaskan, webinar yang hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan, masing-masing 40 menit untuk tiga narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, yang silakan nanti peserta bisa menulis di kolom set, nama, asal, dan pertanyaan itu ditujukan kepada narasumber siapa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan narasumber pertama, yaitu Mas Ali Murfi MSC. Beliau adalah lulusan S1 di Tunan Kalijaga, Yogyakarta, dari jurusan manajemen Islam, lalu melanjutkan S2 di Universitas Gajah Mada, Kaido, University Jepang, itu manajemen pendidikan tinggi. Dan S3-nya, beliau mengambil manajemen pendidikan Islam di UIN, Ulana, Malik, Ibrahim, Malang. Saat ini beliau juga menjadi direktur di Arkan Institut Educational Research Consultant. Dan itu beliau juga menjadi peneliti di Pusat Studi Pendidikan Islam Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada Mas Ali Murfi, dipersilakan. Terima kasih Mas Kesti Handaru. Dengar suara saya, Mas. Dengar, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita di siang hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam webinar penulisan. Mohon maaf kalau ini agak kelihatan gelap karena mati listrik ya, Mbak Istiq dan semuanya. Dalam kesempatan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semua Sivitas Akademika atau semua peserta dan kepada Fakultas Saintec dan semua panitia. Saya coba akan share screen ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema atau topik tentang manajemen referensi dan penulisan artikel jurnal. Kira-kira seperti itu. Pesertanya ini mahasiswa bidik misi ya? Iya. Sebagian besar bidik misi ada juga yang peserta umum, Mbak. Oh gitu ya. Oke. Tentunya tidak asing lagi di dalam kita kuliah ya. Pasti tugasnya itu salah satunya adalah mereview jurnal atau syarat kelulusannya nanti menulis jurnal, kan seperti itu. Tetapi sebelum ke topik bagaimana cara menulis jurnal, kita harus memahami apa itu electronic resources. Maksudnya adalah bahwa salah satu alasan atau masalah dalam penelitian itu kan kesenjangan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau research gap kira-kira seperti itu. Nah, untuk mencari risk gap itu maka harus dipahami bahwa harus menguasai yang namanya electronic resources, bagaimana mencari artikel dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua ini adalah presentasi yang saya sampaikan. Yang pertama, understanding, yaitu memahami electronic resources dalam penulisan artikel jurnal. Yang kedua, searching, yaitu bagaimana mencari referensi yang relevan dalam database artikel dan bagaimana cara mendownloadnya ketika akses tersebut tidak bisa diakses secara open, artinya close access. Kemudian bagaimana membuat referensi, cara menyusun referensi dan menyusun literatur review. Dan yang keempat, bagaimana cara mencari jurnal targetnya. Dan yang kelima, bagaimana sebenarnya cara kerja menulis jurnal yang efektif. Nanti Mas Khaisat Daru, jadi nanti kalau saya terlalu lama mohon diingatkan karena ada dua pembicara lainnya, kira-kira begitu. Saya saat ini menjadi managing editor di Jurnal Pendidikan Islam, Sinta 2, FITK, UIN, Selan Kalijaga. Kawan-kawan semua, adik-adik mahasiswa, ini adalah definisi e-resources, atau online database. Saya yakin adik-adik semua dulu waktu menjadi mahasiswa baru pasti sudah diberikan materi tentang apa itu e-resources. Itu sebagai persiapan ketika adik-adik kuliah mengikuti perkuliahan, apakah sebagai tugas mata kuliah, makalah-makalah, atau syarat jurnal, ikut kompetisi, kepenulisan, dan sebagainya. Saya mungkin di sini akan mencoba mengulangi kembali dan boleh jadi ada sesuatu hal yang baru yang mungkin bermanfaat bagi adik-adik semua mahasiswa, karena ini adalah mahasiswa bidik misi. Kita tahu bahwa Anda memiliki kelebihan, sehingga di sisi lain juga memiliki amanah yang lebih dalam hal kapasitas pengetahuan dan tanggung jawab lainnya. e-resources merupakan salah satu sumber koleksi penting untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan di lingkungan pembelajaran sivitas akademika. Nah, e-resources itu dapat berupa e-journal, atau e-book, atau sumber database lainnya. Nah, modelnya dari e-resources tadi dapat berupa close access maupun open access. Nah, kalau yang open access artinya bisa kita download, kita baca secara bebas, secara gratis, tetapi kalau close access otomatis kita harus punya akses khusus. Dan biasanya kita harus membayarnya. Adik-adik mahasiswa bidik misi yang saya banggakan, ada tiga level ya. e-resources itu, atau online database, yaitu level tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau yang level tinggi, mungkin adik-adik mahasiswa hanya cukup tahu saja. Tidak perlu praktek secara lebih ya, mungkin agak terlalu berat. Nah, dalam level tinggi itu ada Scopus, kemudian ada Web of Science, ada Science Direct, kemudian ada Emerald Insight, ada Tyler & Francis Online, Springer, Rottlet, dan sebagainya. Itu adalah kategori yang level tinggi, baik sebagai indexing maupun sebagai publisher. Nah, kalau yang level sedang, kita kenal ada DOAJ, EBSCO, ProQuest, Garuda, dan Moraref. Nah, model bisnis yang open access ini, ini diwakili oleh DOAJ, Directory of Open Access Journal. Jadi, jurnal yang bisa diakses secara terbuka. Indonesia itu menjadi negara paling tinggi skornya dalam hal jurnal yang terindeks DOAJ. Sehingga adik-adik mahasiswa must be familiar dengan online database ini. Kemudian ada Garuda. Nah, ini adik-adik mahasiswa, kalau mencari artikel itu, kalau levelnya jurnal-jurnal nasional nyarinya di Garuda. Nah, kalau kita di Kementerian Agama, itu kita punya namanya Moraref. Markasnya di Rektorat Timur. Kemudian, yang level rendah, ada Google Scholar, ada Research Guide. Nah, pasti adik-adik mahasiswa ini seringkali mencari artikelnya di Google Scholar. Jadi, saya harap ke depan bukan hanya di Google Scholar, tapi mau mencari di Garuda, DOAJ, dan juga nanti di level tinggi. Karena Anda mahasiswa bidik misi. Nah, gimana sih cara mencari artikel yang kemudian bermanfaat dalam hal kepenulisan makalah atau jurnal atau nulis isai dan sebagainya. Nah, pastikan Bu Isti atau Ibu Bapak dosen lainnya kan pasti ya memberikan tugas makalah atau mereview jurnal. Kira-kira begitu. Nah, agar kerja kalian, adik-adik mahasiswa efektif, efisien, maka dalam webinar ini saya akan mencoba membagikan pengalaman bagaimana mencari artikel yang efektif dan efisien dalam Google Scholar atau di Garuda. Nah, saya akhiri slide-nya. Saya akan beralih kepada browser saya di Safari. Mas Kaisandaru, kelihatan slide saya ini ya? Browser saya? Terlihat, terlihat. Terlihat, terlihat. Oh, ini masih Instagram ya. Sendikia. Adik-adik mahasiswa yang sekarang buka laptop bisa dicoba. Mencarinya itu harus langsung masuk ke laman Google Sendikia. Jadi, jangan di halaman pertama browser Google Chrome Saudara atau di Mozilla atau di Safari. Tetapi langsung ke Google Sendikia. Nah, kalau sudah masuk ke Google Sendikia, klik kolom pencarian ini dan masukkan kata kunci ya. Jadi, jangan dimasukkan judul keseluruhan yang diinginkannya. Jadi, cukup masukkan kata kunci. Pertama yang dilakukan adalah buat tanda kutip. Nah, seperti ini. Misalnya, matematika. Ini kok macet sebentar. Matematika. Misalnya, kemudian diakhiri juga tanda kutip. Misalnya, ini matematika di mana? Kasih tanda tambah atau plus masukkan kata kunci lainnya. Misalnya, matematika di laboratorium, SMA misalnya. Maksud dari memberi tanda kutip dan tambahinnya adalah membatasi temuan atau menuliskan kata kuncinya sehingga hasil pencariannya tidak luas. Jadi, hanya fokus pada kata kunci. Nah, kalau sudah seperti ini, maka adik-adik mahasiswa tinggal didonor di klik kanannya ini yang ada PDF-nya. Atau kalau tidak ada PDF-nya, di klik judulnya nanti akan ngelink kepada browser jurnalnya atau OJS jurnalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu di Google Cendikia. Bagaimana jika di Garuda, maka kalau saya merekomendasikan harus beralih dari Google Cendikia ke Garuda. Kalau di Garuda, lamannya namanya garuda.ristekbrin.go.id cara mencari yang sama pula-nya dikasih matematika kemudian SMA sama. Tinggal dicari. Klik download originalnya. Adik-adik mahasiswa diklik di download originalnya nanti akan masuk ke folder download adik-adik semua. itu adalah online database level rendah, level sedang. Nah, karena Anda mahasiswa bidik misi, artinya memiliki kemampuan intelektual yang lebih, maka juga harus mulai beralih kepada indexing atau database yang high level atau level tinggi. Saya sebagai pengelola jurnal bagi adik-adik mahasiswa merekomendasikan mencari database-nya itu di dua tempat. Pertama, di Emerald Insight dan yang kedua, di Tyler & Francis Online. Kalau ibu bapak dosen, ibu isti pasti sangat familiar dengan database ini. Adik-adik mahasiswa, mari kita coba. Emerald. mengapa saya merekomendasikan Emerald? Kita lihat nanti. Misalnya, kata kuncinya matematika lagi. Karena ini database online di luar negeri, maka kata kuncinya harus bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Purworejo. tidak bisa baca, jadi harus menggunakan bahasa Inggris. Tidak perlu tanda kutip kalau di Emerald. Misalnya, Learning. Maka akan muncul temuan artikel yang seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, adik-adik mahasiswa itu harus dipilih atau disortir temuannya itu. Apakah only content I have access to artinya close access yang saya sampaikan tadi. Kan modelnya ada dua nih. Ada yang close access dan open access. Nah, kalau hanya ingin tinggal download aja, tidak membutuhkan upaya lain, maka tinggal diklik open access. Tetapi ketika membutuhkan open access, artinya yang harus membayar atau nanti saya kasih tahu caranya, maka tidak usah dicentang, biarkan saja. Nah, Nah, yang lebih wajib lagi ada mensortir tahunnya. Artikel yang bagus itu yang mengutip jurnal tiga tahun terakhir atau maksimal lima tahun terakhir. Kalau dalam khas tanah penulisan jurnal, itu penelitian hari ini kan melengkapi atau menyempurakan atau menjawab kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka misalnya satu tahun terakhir kita sortir seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal diklik sini ya, di judulnya. kemudian karena ini kalau open access, maka klik pdf-nya. Seperti itu. Maka akan muncul seperti ini. Jurnal-jurnalnya, artikel jurnalnya. Nah, kembali ke tadi. Mengapa saya sebagai pengelola jurnal merekomendasikan bagai newbie atau mahasiswa baru yang baru bergelar dalam hal kepenulisan jurnal atau sebagai tugas mata kuliah atau mereview jurnal sebagai tugasnya? Karena ini, di abstraknya, emerald itu, gaya selingkungnya, itu meng-highlight temuannya. Jadi, jurnal itu apa sih komponennya? Nah, itu sudah di-highlight nih sama emerald publishernya, sudah ada panduannya, guidance-nya. Ada purpose-nya, ada desain metodologi or approach-nya, findings-nya apa, originality value-nya apa, paper tipenya apa. itulah kenapa saya merekomendasikan di emerald. Kalau suruh mereview sama Bu Istiq misalnya, quick neurological screening test-nya berapa misalnya, itu kan sudah diketahui di desain metodologi process-nya, misalnya temuannya itu apa, kayaknya kan seperti itu. Jadi, adik-adik mahasiswa akan lebih mudah. bagaimana menerjemahkannya ini misalnya memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya, tufelnya baru 400 misalnya, ya sangat mudah sekali ya, itu tinggal dibuka Google terjemahnya, kira-kira begitu. Nah itu, saya akan akhiri untuk yang di browser kembali ke slide. Gitu ya, adik-adik mahasiswa untuk mencari artikelnya. Nah, ini, ini bagaimana ketika artikel-artikel tadi itu tidak bisa di-download langsung atau open akses. Maka, mungkin barangkali kalau Bapak-Ibu dosen sudah sangat familiar ya, dengan website Sihab. Apakah itu .tw atau .se? Kalau .tw baru saja saya coba itu tidak bisa, sehingga yang bisa Sihab.se. Nah, itu kalau di jurnal. Kalau di buku websitenya apa adik-adik mahasiswa? B-OK .asia itu adalah namanya dalam khasanah library itu dimaksud namanya The Sedo Library Perpustakaan Bayangan ya. Kalau Bu Isti Sedo ya Ayas Sedo misalnya. Itu sudah familiar. Coba praktek ya adik-adik mahasiswa. Saya akhiri di slide-nya. Misalnya jurnal yang Selain Emerald tadi saya bilang ada Tyler & Francis Online. Kita coba di Tyler & Francis Online. Maka masukkan kata kunci tadi tetapi tidak perlu menggunakan tanda kutip Mat Learning Maka akan muncul seperti ini. Yang sama itu nanti kita harus men-sortirnya publication date-nya kapan misalnya last year atau setahun terakhir maka akan muncul pilihan seperti ini yaitu tahun 2020 Journal of Educational Research Ini ada tulisan terkait pembelajaran matematika karena saya dari Tarbiah jadi bukan matematika murni bawaannya ada learning-nya education-nya klik ini ya judulnya misalnya adik-adik mahasiswa sesuai ini kan tidak ada opsi pilihan pdf-nya jadi harus membayar berapa ini 44 USD nanti biasiswa bidimisinya habis kalau buat beli artikel maka yang dilakukan adalah identifikasi DOI-nya Digital Object of Identifier-nya kopas mulai dari angkanya slash-nya ini ya O-R-G slash setelah itu angkanya dikopas kemudian kunjungi website tadi scihub dot se ya scihub nah ini akan muncul ini scihub to remove all barriers in the way of science jadi artinya menghilangkan tantangan jalan ilmu pengetahuan maka DOI tadi dikopas adik-adik mahasiswa kemudian di klik open maka akan muncul artikelnya seperti ini ini gimana kalau dalam perspektif fikih saya konsultasi pada para Kiai dan Masayih kalau untuk kebaikan saya kira dosanya tidak terlalu banyak membobol artikel karena ini demi kebaikan harus kita bagi karena hari ini itu ilmu penuh tahun tidak boleh disembunyikan apalagi dibisniskan silahkan dicoba seperti itu kemudian klik save atau di download adik-adik mahasiswa maka akan muncul ini sudah berhasil seperti itu nah itu kalau jurnal bagaimana kalau ingin mencari buku indoknya matematika misalnya penting juga nyari buku indoknya meskipun dalam pandangan penulisan jurnal buku itu tidak begitu direkomendasikan kecuali buku-buku indoknya jadi kalau mau jurnal referensinya harus jurnal website laman itu tadi B-strip OK yang kita rekomendasikan B-strip OK dot Asia kalau sudah ke lamanya ini maka di klik pencarian klik judul bukunya yang diinginkan misalnya Matt Full Learning semoga ada maka akan muncul seperti ini filianya misalnya Matt Lab for Kids laboratorium matematika untuk anak-anak fun hands-on activities for learning with C-puzzle and game tinggal dipilih mana buku yang sesuai atau buku indoknya bu isti itu apa yang digunakan terus minta pdf nya tidak boleh karena buku indok cari saja di B-strip OK klik lamanya ini kemudian klik download pdf yang disini gitu adik-adik mahasiswa yang saya banggakan back to slide itu kemudian kalau sudah punya apa namanya artikel-artikel pasti itu kan kalau dalam manajemen referensi itu harus diakhiri atau diwajibkan menyusun referensi tadi menggunakan software kenapa menggunakan software untuk meminimalisir atau menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penulis maksudnya di body tag itu ditulis merujuk bukunya atau jurnalnya bu isti tetapi di referensi tidak dituliskan itu sering kita temui adik-adik mahasiswa menulis seperti itu apalagi kalau referensinya dari blogspot itu langsung saya coret gitu ya maka dalam menyusun referensi tadi harus mengikuti perdoman di jurnal yang adik-adik akan tulis atau kalau dalam hal ini menulis skripsi itu harus mengikuti buku perdoman skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas sains dan teknologi apakah stylenya itu menggunakan APA atau Cicago atau Harvard kalau di Scientex saya kira pakai APA kalau pakai Cicago itu terlalu ruwet dan itu biasanya di bidang social science di kita di Tarbia di Usuludin dan sebagainya itu adik-adik harus mengetahui modelnya nulisnya gayanya itu pakai gaya apa kira-kira begitu nah kalau sudah mengetahui gayanya gunakan software bisa mendele bisa Zotero kalau adik-adik mahasiswa mungkin bisa menggunakan mendele dulu atau Zotero karena kalau endnote itu belinya cukup mahal nanti biasanya habiskan sekitar 5 jutaan kira-kira begitu nah bagaimana aplikasinya menggunakan software tadi saya tidak disini tidak mengajari bagaimana cara instalasinya atau mendownloadnya karena itu nanti bisa di lain kesempatan dan adik-adik mahasiswa yang apalagi SciTech yang melek teknologi itu sudah sangat familiar nah yang ini saya ajarkan adik-adik mahasiswa cara menyusun referensinya itu yang efektif adalah seperti ini misalnya kita kembali ke Google Cendekia tadi misalnya adik-adik mahasiswa mencari artikelnya di Google Cendekia maka disini Matematika SMA kalau menggunakan management referensi adik-adik mahasiswa pasti otomatis akan mengunjungi dimana sumber tersebut ada nah kami sebagai pengguna jurnal sebagai dosen juga itu sangat tidak merekomendasikan ketika adik-adik mahasiswa itu menggunakan ekstensi saudara itu di browser kemudian di klik itu tidak kita rekomendasikan karena metadatanya itu akan tidak komplit atau pasti akan salah maka adik-adik mahasiswa semua ketika menemukan artikel tentang matematika kemudian dibatasi di SMA dicari disini di bawah ini ada tanda kutip ini maksudnya adalah impor ekspor sitasi kalau menggunakan software endnote maka cukup impor yang ke endnote kalau menggunakan Zotelo Menderai gunakan kutipan ini kutip pilih reference manager ya refmen reference manager kalau Saintec pakai APA tinggal klik reference manager habis itu kalau sudah masuk folder download tinggal di klik nanti akan masuk ke database mendele atau Zotero adik-adik mahasiswa jadi jangan sekali-kali langsung ke jurnalnya kemudian hanya di klik extension browser saudara karena biasanya nama penulis akan tidak ada tahunnya akan tidak ada kira-kira seperti itu itu cara aplikasinya simple kan ya oke itu adalah apa pemahaman apa itu e-resource sumbernya dari mana levelnya dari mana downloadnya gimana menuliskannya referensi tadi di artikel itu bagaimana nah sekarang kalau sudah punya artikel misalnya Bu Istiq mewajibkan mahasiswa yang akan munakusah di fakultas Saintec harus publish nih di jurnal Sinta 4 Sinta 5 atau Sinta 6 maka yang dilakukan selanjutnya adalah mencari data tersebut di Sinta.Ristekbrin.go.id ya itu adalah database jurnal-jurnal yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementeristekbrin atau Kementeritut kalau kita ya ada moral kira-kira begitu kita coba oke misalnya Sinta nah kalau sudah muncul namanya Sinta ya gini ya adik-adik mahasiswa harus di cari di source ini kemudian di jurnalnya klik jurnal kemudian masukkan kata kunci matematika seperti ini sudah banyak pilihan kan misalnya di jurnal mana Sinta berapa matematika ya misalnya kalau matematika murni ini ada Creano jurnal matematika kreatif dan inovatif UNES Sinta 2 adik-adik mahasiswa cukup Sinta 4 5 atau 6 aja jangan Sinta 2 apalagi Sinta 1 nanti pusing ya oke itu nyarinya disitu kalau sudah klik jurnalnya ini ya kemudian klik pojok kiri website-nya ini akan muncul jurnal yang kita tuju nah sebelum submit ya buat akunnya nih register kalau pernah buat akun Facebook Instagram pasti bisa karena gak sesulit itu kemudian baca editorial author guidelines-nya dan jurnal template-nya nanti tinggal disesuaikan dan disubmit kira-kira begitu gitu ya semoga materinya gak berat karena Anda mahasiswa bidik misi harus terbiasa ini jurnal Creano tadi adik-adik mahasiswa pengalaman saya sebagai penulis jurnal bagaimana sesungguhnya menulis jurnal yang efektif secara garis besar tetapi sebelum itu saya harap mahasiswa itu harus dibiasakan Bu Isti harus diwajibkan memiliki akun Google Scholar dan memiliki akun ResearchGate harus memiliki akun Orsit ID Pablon dan sebagainya cara menulis jurnal yang efektif itu mulai dikerjakan karena ide itu tak akan muncul secara jelas dan sempurna kecuali kamu mulai mengerjakannya itu kata Mark Zuckerberg kalau saya terselah berikhtiar menulis seperti halnya doa kita tak tahu ikhtiar mana yang Allah ridhoi dan menjadi kesuksesan kita itu materi awal pemahaman untuk bagaimana cara menulis jurnal nah ini materi terakhir semoga nanti tidak terlalu lama nanti mas bisa mengingatkan saya iya mas dalam menulis jurnal berreputasi nasional jurnal atau internasional itu harus mengikuti storyline atau pedoman dalam kepenulisan jurnal tersebut nah storyline ini disaya ambilkan atau saya rangkum dari miliknya Pak Sunwi Dirama bahwa dalam penulisan artikel jurnal ada beberapa komponen atau storyline jurnal itu mulai dari general issues in society kemudian general problem literatur sintesis riset problem dan proposed method atau solusinya apa kemudian result analysis dan conclusion ya nah adek-adek bisa melihat gambar slide ini jadi dari sini bisa kita pahami ada dua model pendekatan penelitian pertama model deductive ya umum kekhusus artinya ini meluas kemudian mengerucut kemudian setelah metod ini model induktif ya dari umum ke khusus melebar melebar dan sebagainya jadi dalam kepenulisan jurnal pertama itu kita harus menyampaikan nih di latar belakang itu apa problem umumnya yang terjadi di masyarakat kemudian apa isu-isunya tadi di masyarakat kemudian kita termuskan masalah yang sesungguhnya terjadi itu apa kemudian masalah tadi itu sudah dibahas di artikel mana kemudian masalah kesenjangan gap tadi itu apa kemudian metode yang digunakan kemudian dilakukan penelitian didiskuskan dan ditulis kesimpulannya nah selanjutnya adik-adik mahasiswa kalau tadi menurut Pak Sunwi Birama storyline paper seperti itu maka menurut Hillary Glassman and Dale yaitu struktur of your paper kalau tadi storyline of your paper maka ini structure of your paper maka sama polanya pertama ada introduction metodologi result and discussion or conclusion polanya sama menggunakan pendekatan deduktif kemudian mulai disukasan itu menggunakan pendekatan induktif itu menurut Hillary Glassman and Dale dalam bukunya Science Research Writing for Non-Native Speakers of English nah bagaimana membuat judul adik-adik mahasiswa membuat judul itu harus ringkas konsis akurat dan informatif menurut Pak Wibirama Wibu Agus Wibowo kemudian judul harus memuat kriteria metode research objective object of research menurut Pak Sunwi Birama judul harus berupa pertanyaan atau pernyataan yang menarik perhatian pembaca judul ditulis antara 8-14 kata nah contoh judul artikel yang bagus gimana does entrepreneurship education promote student entrepreneurial intention itu judul jurnal yang berupa pertanyaan kalau judulnya pernyataan misalnya Islamic education system in Singapur current issues and challenges misalnya kepemimpinan sekolah dalam situasi krisis COVID-19 di Indonesia ini tulisan terakhir saya yang terpublish di jurnal managerial saya kira seperti itu nah kalau tadi membuat judul kalau membuat abstrak gimana abstrak tadi itu kayak di emerald ada general problem in your feed spesifik problemnya apa metodenya apa temuannya apa dan implikasinya apa cara menyusun pendahuluan tadi apa topik secara umum global yang ada di masyarakat general issues kemudian pentingnya topik tadi apa kemudian rumuskan penelitian terdahulu itu apa dan identifikasi kesenjangan atau riset gap itu kemudian menyusun metodenya kemudian menyusun hasilnya kalau metode sudah biasa kemudian menyusun hasilnya highlight temuan yang menarik dan mengejutkan dan ringkas hasil penelitian secara jelas dan yang penting bagaimana menyusun diskusinya membuat paragraf membuka dengan mengacu pada literatur sebelumnya atau tujuan penelitian dan uraikan kembali hasil satu dari beberapa hasil dan bandingkan hasil temuan sebelumnya jadi kalau kita meneliti dalam menulis sebuah jurnal juga maka dalam discussion itu temuannya itu harus didiskusikan dibandingkan dengan literatur review sebelumnya yang kita tulis di pendahuluan apakah itu mendukung atau bertentangan kalau mendukung bahasanya menggunakan redaksi this finding is consistent with that of Smith kalau mendukung konsis kalau bertentangan itu however menunjukkan ketidaksetujuan atau ada kalimat kata konjungsi yang menunjukkan pertentangan yaitu however although dan seterusnya however this result has not previously been described jadi bagaimanapun juga hasil penelitian ini tidak mendeskripsikan penelitian sebelumnya yang seperti ini dan yang terpenting dalam discusen itu harus merumuskan apa itu implikasinya this finding may have to understand penelitian ini memberikan pemahaman pada bla bla dan seterusnya agak berat ya agak adik mahasiswa kemudian menyusun kesimpulan mulai paragraf dengan tujuan penelitian implikasinya apa dan berikan rekomendasi untuk penelitian yang akan datang sebelumnya di awali tentang keterbatasan riset saudara gitu ini contoh artikelnya yang saya tulis kemarin yang sudah saya sampai di skopus cara menulis segera menulis itu yang bisa saya sampaikan closing statement saya itu adalah teori-teori yang saya sampaikan tadi untuk mencapai hasil yang efektif kata Mark Zuckerberg tadi tidak ada ide yang secara jelas dan sempurna kecuali kamu mulai mengerjakannya jadi adik-adik mahasiswa mulai menulislah apakah itu sebatas makalah iseh atau bahkan jurnal saya sangat support sekali dibiasakan dibiasakan karena dengan kebiasaan dikerjakan maka akan memunculkan experience yang lebih dari sekedar teori-teori tadi terima kasih mohon maaf tentunya banyak hal yang kurang berkenan nanti bisa kita lanjutkan di discussion karena waktu kita terbatas akan disampaikan oleh pemakari selanjutnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Ali Murfi atas penyampaian materinya cukup menarik apalagi untuk teman-teman mahasiswa yang yang memang kewajibannya harus menulis ini banyak sekali referensi atau jurnal-jurnal yang bisa teman-teman buka untuk menambah referensi untuk merupakan jurnal dan lain-lain selanjutnya subtema 2 itu adalah teknis tulisan populer yang akan disampaikan oleh mas Muhammad Iqbal Dawami beliau lahir di Pandeglang 2 Mei 1982 lalu beliau lulusan S1 bahasa dan sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lalu dilanjutkan S2 dengan jurusan tafsir hadis UIN Sunan Kalijaga saat ini beliau bekerja sebagai penulis buku lalu editor buku owner penerbit magzah pustaka dan triangle keponulisan kepada mas Iqbal saya persilahkan terima kasih mas Pratama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang semuanya yang saya hormati Pak Ali Murfi yang saya hormati teman-teman semua dari Sakultas Saintec dan yang saya hormati pula para peserta semua sebuah kehormatan bagi saya bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing sharing dalam dunia kepenulisan khususnya tentang teknik menulis artikel populer nanti saya mungkin menyampaikan yang lebih spesifik ya mas tentang artikelnya saja ya karena bisa juga soal buku juga bisa sebetulnya ada buku populer tapi biar lebih spesifik nanti kita fokuskan ke soal artikel saja baik karena waktunya sangat terbatas ya kita langsung saja terlihat ya mas Pran kelihatan terlihat pak terlihat ya oke baik teman-teman sekalian saya ingin berangkat dari ini deh dari hal-hal yang sederhana dulu bahwa saya dulu hobi saya adalah menulis pada waktu kuliah ya mungkin juga kebanyakan teman-teman semua saya mulai catatan kuliah catatan harian kemudian juga sering menulis di media masa dan itu hampir tiap hari yang saya lakukan bahkan kemudian menjadi hobi hobi kemudian jadi profesi gitu ya jadi sampai sekarang mungkin ya pekerjaan yang tidak pernah terputus adalah menulis menulis bagi saya menulis dalam arti luas ya dalam arti luas tidak hanya menulis artikel tidak hanya menulis apa namanya buku tapi juga catatan harian dan sebagainya itu saya saya setiap hari melakukan seperti itu karena sudah menjadi bagian dari diri saya nah pada masa-masa kuliah saya mulai nulis di media masa kemudian juga setelah lulus saya juga menulis buku seperti ini mungkin kalau teman-teman lihat delapan golongan yang dicuti Allah kemudian penakluk subuh nah ini semua adalah materi-materi yang sebetulnya yang saya dapatkan di bangku kuliah begitu jadi sebetulnya materi yang di bangku kuliah itu adalah bahan baku untuk kita tulis sebetulnya nah karena pembacanya adalah pembaca umum bukan hanya kalangan akademis nah kita membutuhkan teknik menulis yang populer begitu ya yang bisa dicerna oleh halayak masyarakat pada umumnya seperti itu nah saya setelah lulus itu kemudian saya belajar menulis buku dan tentunya juga menulis artik juga dan sampai sekarang saya sudah menulis sekitar 35 judul buku ya dan saya saya lihat sekarang ini keterampilan menulis itu menjadi relevan ya sekarang ini karena hampir semua media itu sebetulnya membutuhkan media tulis apa coba yang tidak ya facebook twitter instagram whatsapp itu semuanya menggunakan media tulis nah maka kemudian saya kira menulis ini skill menulis ini menjadi skill yang universal ya nanti mungkin teman-teman yang sudah lulus nanti apapun profesinya kalau kita punya kemampuan menulis itu akan menjadi penunjang kita di dalam bidang kita terlebih nanti mungkin menjadi seorang dosen seorang guru gitu ya pokoknya nanti menulis ini menjadi inilah pembantu atau menjadi pembeda juga bisa dengan teman-teman profesi yang lain begitu ya baik saya langsung masuk kepada pembahasan itu apa sih artikel ilmiah populer itu sebetulnya jurnal juga itu adalah artikel ilmiah tetapi itu murni artikel pemurni sedangkan kalau artikel ini adalah ilmiah populer kalau lebih sederhananya kalau kita melihat di koran-koran itu adalah artikel artikel populer masuknya seperti itu panjangnya sekitar 900 kata ada juga yang 800 ada juga yang 1000 kata itu tergantung media yang membuat aturannya tapi pada umumnya seperti itu artikel ilmiah populer itu adalah karya tulis non-fiksi yang ditulis secara ringan luas dinamis menarik dan dipahami pembaca umum sebetulnya intinya seperti itu kalau kita menulis dengan pakem seperti itu berarti kita sudah bisa dikatakan menulis artikel populer artikel populer jadi intinya adalah bagaimana agar tulisan kita itu bisa menarik di hadapan pembaca bagaimana apapun itu tekniknya sebetulnya nah setiap pendapat itu bisa sama maupun berbeda itu tergantung dari sudut pandang dan wawasan serta pengalaman masing-masing nah hal yang menarik dari artikel populer ini mungkin juga artikel di jurnal juga mungkin ya Pak Ali ya jadi bisa saja kita bisa berbeda pendapat dengan orang lain walaupun objeknya sama begitu kan itu tergantung dari sudut pandang kita maupun wawasan kita saya memberikan contoh seperti ini ada dua orang bisa saja dia berbeda pendapat karena memang sisi yang lain bisa berbeda ininya kemudian ini juga sama yang sebelah kiri melihatnya ini nomor 6 sebelah kanan nomornya nomor 9 padahal objeknya sama tetapi bisa saja berbeda menulis juga seperti itu menulis artikel objek yang sama tapi kita menulisnya juga yang sama tetapi cara memandangnya berbeda itu nanti hasilnya juga berbeda jadi maksud saya adalah kita tidak perlu takut untuk mengemukakan pendapat apapun itu asalkan memang kita ada referensinya ada sumbernya ada dasarnya seperti itu jadi tidak perlu hatir ketika kita berbeda dengan kebanyakan orang seperti itu bahkan kalau kita ingin dimuat di media masa sebetulnya justru kalau kita menulis secara berbeda itu nanti kemungkinan besar dimuat itu akan sangat luas kesempatannya seperti itu ketimbang hanya mainstream hampir ini sama dengan tulisan yang lain apa saja isi artikel populer paling tidak ada tiga hal yang pertama itu isinya bisa berupa opini atau pendapat yang subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa namun disertai fakta atau teori pendukung yang kedua isi artikel juga bisa berupa hasil penelitian yang dilakukan penulisnya ataupun orang lain yang ditulis dengan ringan jadi bisa saja itu berupa makalah atau hasil penelitian tetapi kemudian disampaikan secara populer dengan ringan luas enak dibaca dan menarik atau isi artikel populer yang ketiga yaitu pengalaman keseharian yang mengandung human interest atau pesan moral itu juga bisa dijadikan berupa artikel populer nah menulis artikel populer itu harus paling tidak ada dua hal yang perlu kita cermati yang pertama itu punya sudut pandang yang kedua itu fokus jelas jadi kalau kita punya sudut pandang tulisan kita akan fokus nanti saling berkelindan kita tidak bisa menulis secara luas pada satu aspek nanti tulisannya tidak akan detail tidak akan dalam nanti akan ngambang begitu juga kalau menulis tidak begitu fokus nanti itu akan terlalu luas kurang bagus saya mengibaratkan ini ya ada-ada sebuah gambar begini ini bisa saja bisa berbeda orang kita kan memandang gambar ini silahkan perhatikan gambar apa saya tanya ke mas pran gambar apa ini mas gambar orang pak gambar orang sedang menengok wajah orang sedang menengok perempuan ya perempuan itu apa perempuan muda apa perempuan tua saya bisa melihat hal yang lain itu adalah perempuan yang tua yang sedang menunduk kita lihat di bawahnya ini ada bibirnya dagunya di bawah ini hidung ada dua mungkin yang lain juga bisa melihat yang lain nah ini juga gambar ini gambar apa mas pran kelinci pak kalau saya oke kalau saya ini bukan kelinci ini ini bebek kelihatan gak bebek iya dibalik pak iya satu objek tapi kita bisa banyak sudut pandang begitu juga kita tulis satu objeknya bisa sama tetapi ketika kita melihatnya berbeda nanti juga tulisannya juga bisa berbeda kemudian juga harus fokus saya berikan contoh seperti ini juga ada senam otak ini mas jangan dibaca tulisannya tapi sebutkan warnanya dengan jelas ini sangat sulit kalau tidak biasa ini melatih fokus tapi justru yang bisa ini biasanya anak kecil yang belum bisa baca bisa fokus kewarna kalau kita karena tidak bisa melihat tulisannya jadi sering terjebak langsung saja apa saja langkah-langkah menulis artikel popular itu jelas ya sebetulnya dari membuat judul proloh mengembangkan tulisan membuat epiloh dan merevisi padahal ini seperti itu membuat judul nah ini agak berbeda mungkin ya nanti dengan judul di membuat artikel buat jurnal kalau artikel popular itu lebih bebas sebetulnya lebih relatif yang penting itu unik tidak bertele-tele berkesan bikin penasaran bahkan cenderung tidak panjang malah bikin judulnya ini saya kasih contoh seperti ini padi tumbuh dalam kesenian dua hal yang menyembuhkan pak lintang seekor burung yang patah sayapnya nah ini yang pernah saya tulis berupa artikel kemudian membuat proloh proloh itu saya ibaratkan itu seperti pemantik atau kail kalau kita mancing atau juga mengolah olahraga itu seperti pemanasan nah ini juga tulisan juga seperti itu ada yang namanya proloh proloh ini juga sangat menentukan orang mau membaca selanjutnya atau tidak jadi sangat-sangat menentukan nah bagaimana cara kita membuat proloh yang menarik ada tiga hal yang ada tiga model proloh yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita yang pertama itu model pernyataan pernyataan itu bisa berupa perkataan toko laporan penelitian peristiwa dan lain-lain yang kedua proloh juga bisa berupa kisah kisah yang relevan dengan isi tulisan bisa ya bisa-bisa kita membuka tulisan di prolohnya itu dengan berupa kisah asalkan kisah ini relevan nanti dengan isi tulisan kita yang ketiga model tamsil atau perumpamaan atau kutipan menarik atau kata-kata mutiara atau puisi nah ini juga bisa dengan kutipan seperti itu nah setelah di proloh itu nanti kita semacam berilah kata-kata atau kalimat yang yang menjadi penghubung nanti kepada masalah yang mau kita angkat nanti kan saya beri contoh ya ini proloh berupa pernyataan nanti mungkin materinya bisa di-share aja ya mas pernya untuk peserta nanti ya saya sudah berikan juga ke Bu Isti materi ini nanti teman-teman bisa baca saja silahkan nanti ini contoh membuat proloh yang berbentuk pernyataan begitu ya kemudian ini adalah contoh proloh yang bentuknya kisah kisah yang relevan dengan isi tulisan begitu dan ini adalah yang saya sukai ya ketika saya membuat artikel populer hampir rata-rata saya menggunakan teknik ini dalam membuat prolohnya ini yang ketiga perumpamaan kata-kata motera atau puisi jadi saya buat disini lirik lirik lagu gitu kan lirik lagu dalam membuat proloh di tulisan artikel populer kemudian setelah membuat proloh hal yang penting lagi adalah bagaimana cara mengembangkan tulisan nah disinilah sebetulnya inti tulisan kita jadi betul-betul ide kita wawasan kita skill kita dipertaruhkan di bagian sini jadi orang akan melihat seberapa jauh kita menguasai materi seberapa jauh kita pintar menulis nah disini terlihatnya jadi betul-betul kita harus menguasai dan kita materi yang kita kuasai itu betul-betul bisa dijawantakan di bagian mengembangkan tulisan ini kemudian juga terakhir adalah epiloh penutup itu bisa berupa kesimpulan kesan akhir yang meninggalkan jejak di hati pembaca atau juga bisa berupa ajakan atau himbawan begitu ya kemudian merevisi nah ini yang tidak boleh juga dilupakan oleh teman-teman semua ketika selesai menulis justru disini penentuannya penentuannya disangat disini biasanya kita seringkali males untuk membaca ulang merevisinya itu sangat males karena sudah merasa puas padahal belum selesai kalau kita baca lagi nanti akan kelihatan bolong-bolongnya tulisan kita itu jadi disinilah juga yang boleh jadi pembeda antara kita dengan orang lain yang sama-sama menulis orang yang bagus tulisan biasanya adalah orang yang merevisi terus-menerus tulisannya sampai betul-betul dia mendekati sempurna dari segi dari segi tata bahasa kalimat kemudian juga konten dan lain sebagainya saya berikan contoh saya pernah manus di Republika saya beri judul tiga warisan Ramadan nah ini adalah ininya kalimat proloh prolohnya seperti ini jadi nanti teman-teman bisa baca nanti sendiri ini juga masih proloh nah ini kemudian masuk kepada pengembangan pengembangan ini tulisan disini saya jabarkan apa saja sih gitu kan tiga warisan Ramadan yang bisa dilakukan setelah Pasca Ramadan kemudian ini akhirnya akhir atau epiloh dalam dalam artikel ini teman-teman juga bisa mengakses di websitenya yang pernah dimuat di rubrik hikmah Republika ini juga sama di Republika yang pernah dimuat jadi bagaimana jadi bagaimana kita membuat judul yang menarik seperti ini juga simpel tetapi juga langsung mengena di pembaca pembaca pun nanti akan penasaran ingin membacanya ini ini saya membuka dengan gaya ini ya gaya bercerita dengan cerita yang relevan dengan isi tulisan saya menggunakan dengan cerita disini kemudian juga ini pembahasannya pengembangan tulisan dan ini adalah penutupnya gitu ya nah ada hal yang bisa kita lakukan juga misalkan kita seringkali kita kebingungan ketika menulis bagaimana sih cara memulai menulis kemudian juga mengembangkan sampai akhir itu tidak semua orang punya kemampuan langsung menuliskan seperti itu maka yang harus dilakukan adalah membuat outline-nya outline itu ibarat kita mau apa ya ibarat peta ibarat peta kalau kita mau bawa pergian katakanlah kita mau ke Jakarta dari Jogja nah kita kan sudah tahu pos-pos atau kota-kota mana saja jalan-jalan mana saja yang mau kita lalui sehingga kita bisa sampai ke Jakarta sudah jelas petanya nah outline juga seperti itu kita sudah tahu mulai dari awal sampai akhir yang mau kita tulis nah itulah gunanya outline sehingga kita tidak akan kebingungan pada saat menuliskannya nah ini contohnya begini temanya momentum hari guru dengan melihat budaya manus di kalangan guru nah sudut pandangnya apa fokusnya yaitu tentang literasi atau baca tulis kemudian perolohnya apa saja yang mau saya tulis nah ini perolohnya poin-poinnya banyak yang mengucapkan selamat hari guru dan serta ucapan terima kasih juga terus kemudian muncul pertanyaan apakah semua guru berkualitas kemudian salah satunya adalah kecakapan dalam menulis apakah semua guru bisa menulis nah ini adalah yang mau saya tulis di prolohnya poin-poinnya nah seperti itu kemudian poin-poin yang mau saya tulis di bagian pengembangan tulisan ini poin-poinnya seperti ini begitu juga di epilohnya ini yang mau saya tulis kemudian setelah kita selesai menuliskan outline baru kita mulai menulis kita dari judul kemudian apa namanya mulai buat prolohnya nah ini prolohnya saya dari ini ya dari peristiwa gitu kan berangkat dari peristiwa model peristiwa bukan dari kisah gitu kan nah ini saya kira juga teman-teman bisa ini ya mencontoh lah gitu kan karena ini sangat mudah untuk dilakukan dengan outline saya kira menulis akan lebih mudah ya ya ini contoh-contohnya ya sampai akhir nanti nanti kalian bisa-bisa baca sendiri gitu ya sampai epilohnya dan ini adalah kemudian saya kirim ke Jawa Post waktu itu dan Alhamdulillah dimuat gitu ya oke ini adalah waktu teman-teman kalian itu kan untuk berkarya mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Iqbal cukup menarik ya materi yang disampaikan tadi dan saya teringat satu apa satu quotes dari Pramudia bahwa menulis itu adalah bekerja untuk keabadian seperti itu jadi kalau memang kalau gaya orang pintar itu relatif ya tapi kalau dia tidak menulis ya sama saja seperti itu terima kasih Mas Iqbal selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang teknik penyuntingan dan editor beliau adalah Buriani Buriani ini lahir di Bandung lalu pendidikannya di Universitas Gajah Mada itu mengambil linguistik mendapatkan Master of Art lalu Universitas Pendidikan Indonesia beliau mengambil English Education Faculty lalu di Universitas Pajajaran beliau mengambil akutansi dan saat ini beliau bekerja di Balai Bahasa Daerah Istimewa Giyakarta Selamat siang Buriani Selamat siang apa kabar ya Alhamdulillah sehat mungkin Buriani masih ingat saya tahun lalu tahun lalu kapan di konferensi internasional Kibipa oh oh iya ya silahkan Buriani ya terima kasih Mas Prang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat 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 teman-teman juga saya ucapkan selamat sore kepada Pak Ali dan Pak Ibal Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini nah saat ini saya akan membicarakan tentang penyuntingan ya atau editing nah sebetulnya ini adalah bagian yang terakhir ya setelah kita menulis dan istilahnya kita sudah mengenuangkan ide-ide gagasan kita kemudian yang terakhir itu bagaimana gagasan yang kita tulis itu dapat diterima ya istilahnya begitu karena sebagus apapun ide atau tulisan yang kita kemas apabila cara penyampaiannya tidak tepat atau kurang dapat dipahami oleh pembaca justru akan menjadi sia-sia teman-teman nah untuk itu saya ingin teman-teman melihat contoh berikut ya ini contoh bagaimana ketidaktepatan penggunaan kata ini apa berapa TNI poli TRI TRI mungkin harga mati ya kemudian kemudian yang ini ada contoh pengumuman dari BPJS mohon maaf untuk proses penonaktifan peserta meninggal dunia peserta memang wajib datang ke kantor cabang BPJS kesehatan ini contohnya tentang kalau orang meninggal dunia itu harus laporan tapi yang disyaratkan itu bukan orangnya yang meninggal mungkin perwakilannya tapi karena cara mengemas ide itu kurang tepat maka akhirnya diparodikan seperti ini sayang sekali ya padahal yang menulis itu BPJS nah bayangkan apabila teman-teman menulis karya tulis ilmiah atau artikel populer dan sebagainya idenya itu udah bagus tapi pengemasannya cara penyampaiannya tidak tepat maka akan dimaknai dengan tidak tepat pula akhirnya tidak jarang artikel-artikel yang ditulis orang-orang pintar sekalipun akhirnya ditolak masuk ke jurnal karena pemilihan katanya mungkin kalimatnya dan sebagainya kurang tepat nah sebenarnya apa yang disebut penyuntingan kita lihat di KBBI bahwa penyuntingan itu menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian isi dan bahasa nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana seorang penyunting yang baik sebenarnya apakah setiap orang dapat menjadi penyunting tentu saja ada yang dinamakan suasunting suasunting itu seperti yang tadi Pak Iqbal sudah sampaikan bahwa ketika kita sudah selesai menulis sebuah artikel atau tulisan kita harus membaca ulang melihat apakah tulisan kita itu kalimatnya ejaannya gaya bahasanya pilihan katanya itu sudah tepat atau tidak yang kedua tulisan itu ditujukan untuk siapa apakah ini untuk artikel populer misalkan di sebuah surat kabar atau misalkan di jurnal ilmiah dan yang ketiga tentu ini kita harus tekun teliti jangan bosan sampai dua tiga atau tiga kali membaca pulak balik dan yang terakhir adalah kita harus gemar membaca dan menulis apa kaitannya gemar membaca dan menulis dengan penyuntingan semakin sering kita membaca dan menulis kita semakin sadar sadar bahasa maksudnya ada rasa apa ya sensitivitas kok ini kok kayaknya kata ini kok tidak tepat kalimat ini tidak tepat dan ini akan menemukan rasa ingin tahu kita untuk mencari tahu yang benarnya itu seperti apa baik selanjutnya bagaimana langkah-langkah dalam menyunting naskah nah langkah menyunting naskah itu ada beberapa tahapan pertama membaca keseluruhan kemudian tadi mengecek salah ketik kejaan kebahasaan nah kebahasaan ini terkait dengan pilihan kata kalimat terus kalimat rancu seperti apa mengecek fakta legalitas data dan fakta konsistensi dan konvensi naskah baik kita lihat contoh yang pertama yang pertama adalah mengecek salah ketik kenapa salah ketik itu penting karena ketika kita salah ketik maka makna katanya yang diacu oleh salah ketik itu kan berbeda contoh ya huruf terbalik satu aja maknanya ketika menjadi ketiak kan beda kemudian huruf hilang saring jadi saing huruf berganti ini contoh-contohnya karton jadi kartun karton yang berbeda acuannya kartun juga sama korban juga sama berbeda acuannya dengan korban dan selanjutnya mengecek konsistensi nah konsistensi itu terkait gaya selingkung ya misalnya penulisan catatan kaki catatan akhir ini kalau kita menulis di jurnal kita harus konsisten formatnya seperti apa apakah 1.1 misalnya untuk setiap pembahasan terus istilah yang dipakai istilahnya misalnya kita menulis asisten rumah tangga ya harus terus itu istilahnya kalau misalnya pembantu-pembantu terus konsisten jangan berubah-ubah kemudian langkah berikutnya adalah mengecek penyajian nah tentu dalam menyajikan naskah atau menyajikan suatu ide itu biasanya disertai dengan ilustrasi nah ilustrasi itu kita lihat dulu fungsinya apa gunanya ilustrasi untuk apa ilustrasi itu sebaiknya harus memperkuat teks jangan ilustrasinya misalnya tentang corona tapi yang digambarkan berbeda terus ilustrasi itu hendaknya diletakkan berdekatan dengan teks yang bersangkutan ilustrasi itu sebaiknya yang mudah diingat sederhana dan menarik dan seringkali pula ilustrasi itu fontnya itu bisa lebih kecil ya dari teks yang mengikutinya terus kalau ilustrasi itu misalnya kita mengambil dari sumber yang legal jangan lupa mencantumkan sumbernya dari mana yang selanjutnya adalah mengecek ini ya kalau selain ilustrasi biasanya kita menyertakan juga foto nah sebaiknya foto itu yang fokus ya tidak kabur supaya jelas kemudian tidak terlalu banyak dan skalanya dilihat terus kita juga harus memperhatikan kebahasaan bahasaan ini tentu ada acuannya untuk kebahasaan ini berkaitan dengan ejaan kita sudah punya acuannya yaitu UEBI Kedauman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini bisa diunduh nanti teman-teman bisa mencari kemudian diunduh terkait dengan ejaan juga ada namanya tanda baca akronim singkatan huruf kapital pemenggalan kata dan penulisan angka huruf miring dan huruf tebal nah teman-teman nanti bisa melihat langsung di UEBI contoh ya contoh penggunaan tanda titik nah tanda titik misalnya dalam penulisan singkatan atas nama penulisan yang tepat A kecil ya A titik N titik kemudian bukan A garis miring N sampai dengan juga seperti ini kemudian yang biasanya sering ya sering kali salah penggunaan tanda baca itu ada penggunaan tanda koma seperti ini ya tanda koma biasanya untuk gelar ya memisahkan nama diri dengan gelar kemudian untuk pemerian kemudian disini contohnya untuk anak kalimat ya kalimat bertinggal nah ini misalnya dia menolak sebagai induk kalimat kemudian disini anak kalimatnya dalam hubungannya disini ada kata tetapi sebagai pertentangan disini ya terus nah ini juga sering kali ketika kita ketika menulis lupa ya setelah penghubung antar kalimat itu sebagai menggunakan tanda koma dan selanjutnya aspek masih tentang aspek kebahasan itu berkaitan dengan diksi diksi atau pilihan kata ada beberapa hal yang perlu kita cek ya dengan dengan mengajukan pertanyaan berikut apakah bahasa yang digunakan sudah pas dengan pembaca sesaran misalnya kalau menulis ke jurnal ilmiah ya tentu kita menggunakan pilihan kata yang baku tapi kalau populer mungkin tidak terlalu kaku ya tidak terlalu baku tapi lebih menonjolkan komunikatifnya terus apakah terlalu banyak istilah asing sehingga misalnya sulit untuk dipahami oleh pembaca sesaran yang ketiga apakah pilihan kata mencerminkan pesan tulisan ya hati-hati karena seperti tadi ya contoh yang pertama itu disana dead price ya harga mati jadi dead price hanya kesalahan petik tapi bisa patal jadinya terus nah ini apakah penulisan menggunakan kata yang benar atau baku ini kalau misalkan kita kita utamakan menggunakan pilihan kata yang baku nah terkait dengan pilihan kata yang baku ini ada beberapa contoh ya kata bersaing artinya kata-kata yang kata bersaing itu adalah kata-kata yang penggunaannya itu lazim di masyarakat tapi bertentangan tidak tepat tapi sering kali orang bingung membedakan antara misalnya antri dan antre yang non-baku itu antri sedangkan yang bakunya itu antre terus ini ya sekedar dan sekedar disini yang non-baku sekedar Ibu Liani mohon maaf audionya kurang baik ya terdengar suara apa ya suara nging seperti itu gimana sekarang masih masih terdengar oh ya kalau sekarang bagaimana masih Ibu masih terdengar tunggu sementara iya gimana sekarang masih Ibu oh iya jadi kebetulan memang ada yang sedang membangun di sebelah rumah saya masuk ya suaranya ya iya oh iya sudah silahkan dilanjutkan kalau itu memang tidak bisa dipaksakan berhenti tapi sejauh ini bisa dipaham apa yang saya sampaikan misalnya bisa ya itu maaf ada yang ngebor di belakang oh iya tidak tidak bunyi lagi masih bunyi iya baik kalau itu saya lanjut saja bagaimana oh iya silahkan Ibu dilanjutkan saja iya nah terkait tadi ya antara baku dan tidak baku kemudian yang tidak kalah pentingnya kita juga harus cermat cermat melihat ada kata-kata yang bentuk nubazir dan bentuk efektif misalnya hanya makan saja hanya dan saja itu maknanya sama kita pilih salah satu hanya makan atau makan saja sangat mudah sekali pilih salah satu juga sangat mudah atau mudah sekali karena sangat dan sekali itu bermakna sama nah terkait dengan diksi juga kita harus melihat istilah ya tentu dalam bidang-bidang tersebut banyak istilah-istilah misalkan di bidang saintek ada istilah-istilah khusus atau bahasanya disebut jargon istilah-istilah tersebut ada yang sudah di terjemahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia misalnya survive download menjadi undung dan sebagainya sebaiknya kita menggunakan istilah-istilah yang sudah diserap kemudian kita juga perlu mengecek kalimat ada tiga pertanyaan yang dapat kita ajukan terhadap tulisannya kita pertama apakah kalimat yang kita gunakan itu ranju terus yang kedua apakah kalimat itu efektif dan efisien dan yang ketiga apakah penghubung antar kalimat atau di dalam kalimat itu sudah tepat nah contohnya seperti ini ini ya ini kan penghubung sehingga disini ada kata penghubung antar kalimat sehingga ini kurang kurang tepat karena sehingga itu adalah penghubung di dalam kalimat sehingga oleh kata itu dapat diganti dengan akibatnya karena juga sama ini adalah penghubung di dalam kalimat bukan antar kalimat sedangkan juga sama selanjutnya kita juga perlu mengecek dari aspek paragraf ada tiga pertanyaan yang perlu kita ajukan untuk tulisan kita pertama apakah terdapat satu itu pikiran utama kemudian apakah paragraf satu dengan lainnya saling berkaitan dan yang ketiga kalimatnya ya apakah kalimat pertama maaf sebetulnya kalimat dalam paragraf itu saling berkaitan dan yang terakhir apakah satu paragraf dengan paragraf lainnya itu saling berhubung atau tidak atau istilahnya kohesi dan koherensi selanjutnya kita perlu mengecek legalitas kita misalnya mengutip pendapat dari orang lain atau ahli perlu kita tanyakan apakah semua kutipan itu sudah dirujuk apakah teks kutipan menggunakan rujukan primer atau sumber pertama kemudian gambarnya sudah lengkap dengan kutipannya datar rujukan atau datar sudah lengkap nah apabila semua sudah ya terpenuhi kemudian kita mengecek kepatutan apakah hal-hal yang kita sajikan itu melanggar norma atau berpotensi mengandung penisaan atau sara kemudian apakah mengandung hal-hal yang seperti pornografi mengandung waks pencemaran armabai atau berpotensi menggabung stabilitas atau apakah ada hal-hal yang kontroversial ini perlu kita waspadai kita perlu kita cermati kemudian terkait dengan data ya data dan fakta misalnya kalau kita menampilkan angka kita cek apakah benar angka yang disajikan jumlahnya kemudian rumusnya itu sudah tepat data operasi matematikanya sudah tepat data urutan data proses atau penggunaan dan data lainnya nah selanjutnya ini ya masih cek fakta nah cek fakta itu nama orang nah nama orang apakah sudah tepat atau lembaga atau peristiwa sudah tepat penulisannya kemudian tanggalnya biodata fakta angka dan jumlah fakta peristiwa penelitian sejarah putrikan dan lain lain ya baik itulah pematahan saya terkait dengan penghitungan tapi saya berharap ya teman-teman tidak setelah mendengar saja ini berpikir ulanglah kalau begitu saya jadi ragu-ragu ya takut salah ya kalau menulis saya harap tidak begitu ya teman-teman dengan kita mengetahui langkah-langkah dalam penyuntingan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk lebih istilahnya kita mendandani ya kalau menulis itu tidak langsung sekali jadi tapi perlu proses dan prosesnya salah satunya bagian akhirnya adalah mendandani tulisan kita supaya kelihatannya cantuk bagus enak diterima layak untuk dibaca oleh orang banyak dan pembaca pun akan merasa senang jadi kita berpikirnya bukan untuk diri kita sendiri tapi juga kita harus memikirkan bagaimana pendapat perasaan orang yang membaca tulisan diri ya saya kira begitu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Riani atas pemaparannya memang ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam menulis yang pertama adalah tentang ejaan tentang diksi lalu ada kebahasaan mengenal konsistensi lalu mengenal penyajian lalu tanda baca perlu cek legalitas lalu perlu cek juga kepatutan dan perlu cek data dan fakta itu tadi perlu perlu dipertimbangkan dalam menulis jurnal maupun menulis karya populer seperti itu dan yang diharapkan juga tidak hanya teman-teman mahasiswanya tapi juga Bapak Ibu dosennya juga harus juga harus memiliki kemampuan yang sama untuk menyunting dan apa memberikan apa koreksi tentang kebahasaan kepada karya-karya mahasiswanya seperti itu baik selanjutnya kita akan masuk ke sesi dua yaitu sesi tanya-jawab namun Mas Ali Murfi kebetulan izin terlebih dahulu nanti pertanyaan yang ditujukan kepada beliau akan kami tampung lalu akan kami tanyakan langsung kenal sumbernya seperti itu silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya dari panitia juga akan akan ada hadiah bagi tiga penanya terbaik itu hadiahnya adalah OVO jadi nanti silahkan teman-teman bertanya nama lalu asal dan pertanyaan itu ditujukan ke siapa apakah ke Buriana atau ke narasumber lainnya silahkan teman-teman baik pertanyaan pertama untuk sebentar pertanyaan pertama untuk Mas Iqbal dan Buriani pertanyaan adalah dari Jainal terkadang kami kesulitan mencari diksi atau pilihan yang pas untuk mendapatkan padanan kata yang 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 dalam membuat judul tulisan populer atau artikel nah bagaimana caranya supaya menghindari judul yang sama dengan tulisan orang lain ketika mau membuat artikel silahkan Bu Riana atau Mas Iqbal bisa menjawab siapa dulu nih Bu Riani dulu silahkan Mas Iqbal dulu Mas Iqbal dulu silahkan Mas Iqbal Mas Iqbal dulu Pak Iqbal dulu silahkan Pak Baik-baik Mas soal diksi ya ya memang diksi ini apalagi untuk judul itu kadang ya gampang-gampang susah membuatnya ya jadi bisa bisa berkali-kali merevisi sebuah judul semakin unik semakin bagus dan ini memang membutuhkan keterampilan saya kira ya di dalam membuat judul apalagi judul itu harus berbeda dengan kebanyakan nah kuncinya menurut saya adalah jelas ya harus banyak membaca kemudian juga mendapatkan ruh dari tulisan tersebut ya dan kemudian mencari yang bisa mewakili gitu kan mewakili dari isi tulisan tersebut tanpa harus apa namanya mengulang begitu ya tanpa harus mengulang saya kira memang ini enaknya sih langsung praktek gitu kan ya jadi nanti teman-teman bisa membuat judul dari tulisan yang dibuat sendiri kemudian bagaimana cara membuat judul yang menarik tetapi menarik pun sebetulnya juga relatif ya yang jelas bisa berbeda aja gitu itu sudah syukur tetapi yang saya kira yang paling penting adalah tetap isi tulisan isi tulisan judul itu bisa belakangan bisa hanya satu kata dua kata tiga kata yang penting adalah isi tulisannya jadi jangan sampai judulnya bagus tetapi isinya justru tidak bagus jadi malah jadi blunder jadi lebih baik judulnya biasa tetapi isinya adalah luar biasa saya kira begitu mas oke baik mas Iqbal terima kasih silahkan Bu Riani menjawab pertanyaan tadi ya itu pertanyaan yang bagus ya tapi intinya saya sepakat dengan Pak Iqbal ya bahwa ketika kita akan memberikan judul terhadap tulisan kita biasanya kalau saya sih membaca berulang-ulang memahami mendalami ini kira-kira uniknya tulisan saya itu apa setelah itu saya mencoba mencari judul-judul yang sejenis jadi saya biasanya mengetik di tulisan yang sejenis dengan tulisan saya terus kemudian saya membuat perbandingan oh ini judulnya ini ini seperti ini nah uniknya keunikan tulisan saya bedanya tulisan saya dengan tulisan mereka apa kalau dilihat dari judulnya misalnya tentang perjemahan saya pertama menulis tentang teknik-teknik penerjemahan keunikan tulisan saya ada tulisan saya terkait dengan pesunda penerjemahan pesunda ke bahasa Indonesia oh berarti itu keunikan saya maka teknik-teknik penerjemahan misalnya teks keagamaan bahasa Sunda ke dalam bahasa saya kira seorang penulis yang baik itu sudah memahami apa keunikan tulisannya dan jadikanlah itu sebagai tandasan ketika kita akan menulis judul untuk tulisan kita itu saja tipsnya ya baik Bu Riani atas jawabannya semoga jawaban dari Mas Iqbal dan Buriani tadi dapat menjawab pertanyaan dari peserta selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Rama Danita kepada Mas Iqbal pertanyaannya adalah bagaimana merangkai kata pertama pada tulisan kita karena hambatan terbesar kita sebagai penulis pemula referensi sorry saya ulangi bagaimana merangkai kata pertama pada tulisan kita karena hambatan terbesar kita sebagai penulis pemula referensi sudah ada apa yang mau ditulis juga sudah dipikirkan tapi saat di depan laptop bingung mau tulis apa silahkan Mas Iqbal ya itu saya kira penyakit saya juga itu mas tidak gampang-gampang susah ya untuk mulai tetapi yang saya sampaikan tadi ya di awal cara membuat kuncinya di prolog tadi itu saya pilih salah satu prolog yang menurut kita mengena atau cocok ada prolognya dengan pernyataan prolognya dengan berupa kisah atau prolognya juga dengan kutipan pilih salah satu itu saja nah biasanya dengan cara seperti itu nanti akan mengalir akan mengalir saya sendiri lebih cocok dengan menggunakan kisah biasanya untuk menulis artikel populer ini karena dengan kisah nanti akan langsung ini langsung nyaman langsung nyaman kemudian bisa langsung masuk kepada materi yang mau saya sampaikan begitu memang sih lagi-lagi gampang-gampang susah juga dan nah ini juga salah satu trik lagi adalah ketika kita menuliskan pertama itu kita jangan langsung mempunyai ekspektasi yang tinggi gitu kan langsung bagus begitu tulisan kita pada awalnya nah itulah yang membuat kita macet nanti tulisannya itu seolah-olah yang kita langsung bubukan itu langsung berhasil enggak gitu kan nanti-nanti satu kata langsung macet gitu kan nah kuncinya adalah apa yang mau kita tulis tulis saja terlebih dahulu gitu kan kita diizinkan apapun yang ingin ditulis awalnya itu istilahnya salah-salahan lah gitu kan bebaskan saja begitu kan nah nanti setelah kita dibebaskan dituliskan apa yang ada dalam pikiran dalam hati kita semua nah di akhir nanti itulah baru kita melakukan ini ya swasunting gitu baca ulang baca ulang oh ini kayaknya nggak perlu dihapus begitu nah disitulah nanti mulai proses ininya ya pembagusan tulisan kita jadi yang pertama itu justru kita mengizinkan kita apapun yang ingin kita tulis begitu ya mas mungkin seperti itu mas terima kasih mas ikbal semoga mbak mbak atau mas yang tanya ini semoga ramadhanita puas dengan jawabannya mungkin teman-teman yang lain silahkan yang ingin bertanya kepada kedua nama sumber silahkan silahkan teman-teman ada yang ingin bertanya lagi jangan lupa karena tiga tiga penanya terbaik akan mendapatkan saldo OVO dari panitia lumayan buat buat beli jurnal di Skopus atau beli pulsa buat kuliah silahkan teman-teman apakah ada yang bertanya lagi kayaknya udah jelas semua mas sudah jelas semua ini ya atau bingung atau malah bingung ini ya aduh silahkan ini peserta mumpung ada Buriana juga loh Buriana ini dari Balai Bahasa Yogyakarta boleh tanya mas Pranati boleh silahkan Bu Herni Nanjati itu buat bertanya saya mau tanya ke mas Iqbal dan mbak Riani mungkin ya kan kalau kita nulis tesis itu biasanya di akhir diminta untuk bikin eksekutif summary ya jadi bagaimana kita bikin tulisan populer yang supaya kalau orang awam membaca tesis itu lebih mudah gitu padahal kan jurusan kita biasanya misalnya nih kalau saya kan dari teknik gitu kan pasti banyak istilah-istilah yang susah dipahami nah mungkin Bapak Ibu bisa memberikan apa ya ide bagaimana sih caranya kita supaya bisa bukan mengubah sih seperti membahasakan tesis kita yang sangat teknik kayak gitu diubah jadi bahasa yang mungkin agak lebih sederhana itu bagi kayak gimana gitu apa saja tips and triknya gitu aja mas Perniatama terima kasih terima kasih Bu Erninan silahkan Mas Iqbal atau Bu Riani menjawab Bu Riani dulu karena tadi Mas Iqbal sudah duluan Bu Riani silahkan ya terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ya karena saya kira tulisan-tulisan dari para ahli itu sebaiknya tidak hanya menjadi ranah akan lebih baik kalau bisa dinimati oleh umum pula nah tentu dalam hal ini supaya tulisannya mudah dipahami kita misalkan biasanya kalau itu kan banyak istilah istilah tertentu ya istilah-istilah istilah-istilah khusus nah istilah-istilah khusus itu kalau misalkan sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia gunakan bahasa Indonesia padanannya padanannya misalnya seperti field misalnya bidang tulis bidang aja tidak perlu field itu terus kalau misalnya ada satu istilah yang rumit dan tertentu mungkin bisa dielaborasi dengan bahasa Indonesia dijelaskan bahwa istilah ini bermakna seperti ini kemudian kalau misalnya biasanya kalau tulisan ilmu satu kalimat itu panjang sekali bisa sampai satu kalimat itu terdiri dari sampai 20 kata keadaan lebih baik supaya mudah ditahami kita batasi minimal maksimal satu kalimat itu 10 sampai 14 kata itu supaya keterbacaan hanya lebih tinggi daripada satu kalimat tapi satu kalimat itu sampai 30 kata 40 kata sederhana kita lihat juga ini ya segmen yang membacanya kalau misalnya membacanya itu untuk mahasiswa tentu ya pilihan apa istilah-istilah yang digunakan tidak masalah tapi kalau untuk umum istilah disederhanakan diterjemahkan atau kalau perlu dijelaskan yang kedua dari kalimat misalnya kalimatnya tidak perlu panjang-panjang disimpat terus dilihat lebih komunikatif tidak terlalu kaku atau tidak terlalu kaku saya kira itu saja ya terima kasih Bu Riana mungkin dari maksimal mau menambahkan ya ya terima kasih saya kebetulan beberapa pernah punya pengalaman ya mengubah tesis menjadi buku populer ya jadi ada beberapa yang saya ubah seperti itu karena memang kalau untuk tesis disertasi kemudian langsung dibukukan biasa itu nanti memang jadi kering biasanya tidak menarik untuk dibaca kalangan umum tapi kalau kita ubah menjadi buku populer nah biasanya orang juga lebih menarik lebih tertarik untuk membacanya nah dalam konteks ini yang saya ubah adalah pertama dari istilah-istilah tadi itu ya saya mencoba menyederhanakan bahasanya gitu kan menyederhanakan bahasa itu bisa saja banyak istilah-istilah yang kita perlu kita perlu ubah dengan dengan pakai bahasa sederhana atau juga bisa diganti gitu kan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh kebanyakan orang gitu kan itu yang pertama yang kedua juga dari strukturnya juga dari strukturnya bisa saja struktur sebuah tulisan biasanya kan kalau tesis disertasi itu selalu diawali rata-rata gitu ya diawali dengan secara epistemologi gitu kan secara terminologi secara bahasa itu orang udah males bacanya gitu kan dari awal nah saya mencoba mengubah itu gitu kan dengan disisipkan dengan cerita gitu kan atau guyon-guyon apa gitu kan tetapi tetap relevan dengan yang mau kita sampaikan jadi orang secara tidak langsung akan tertarik gitu kan ini membacanya padahal nanti di tengah-tengah mulai ini kan mulai berat gitu kan materi yang mau disampaikan begitu kemudian juga saya ubah juga di struktur secara ini ya secara perbab misalkan gitu biasanya kan di bagian bab pertama itu kan proposal gitu ya nah itu saya ubah gitu kan judul-judulnya lebih 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 jelas gitu kan misalkan rumusan masalah gitu kan apalagi gitu kan nah itu saya ubah gitu kan dengan bahasa yang lebih lugas gitu jadi pembaca akan akan ini akan-akan tertarik gitu kan pembacanya jadi kesan kesan rasa disertasi tesisnya itu jadi hilang begitu dengan cara-cara seperti itu mungkin begitu ya baik ya baik terima kasih Bu Riana dan Mas Iqbal mungkin akan kita akhiri karena sudah menunjukkan pukul 3 lebih 8 menit sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Mas Iqbal dan Bu Riani terlebih dahulu untuk peserta webinar pada siang hari ini silahkan Bu Riani saya merasa bersyukur sekali dapat berkesepakatan untuk hadir dalam forum ini dan saya berharap apa yang saya sampaikan itu masih sedikit masih kurang saya kira dan itu perlu untuk ditindak lanjuti tidak hanya sekadar teori-teori tapi lebih banyak praktiknya karena menurut saya tulisan yang bagus itu bukan hanya dari ide saja tapi dari bagaimana cara kita mengemasnya mendandani supaya memang layak untuk diterima oleh pembaca yang kita sasar saya sering menyunting makalah-makalah terus tulisan-tulisan yang sebenarnya dari segi idenya itu bagus itu bagus sekali tapi saya sangat sedih itu ide sebagus ini kok cara membahasakannya cara menyampaikannya sangat buruk ya maaf ya tanda kutip buruk sehingga akhirnya dengan berat hati tolak untuk diterbitkan saya berharap dengan momen kesempatan ini adik-adik semakin banyak berlatih untuk kemudian melihat tulisannya itu sendiri dan menyayanginya jadi tidak hanya kita menumpahkan ide tapi kita tidak merasa memiliki tidak menyayangi apa yang kita sudah keluarkan dari ide kita itu kita harus bersama menyayangi merawatnya kemudian membesarkannya caranya dengan apa dengan cara kita melihat lagi tulisan kita kemudian mendandaninya mengemasnya sebaik mungkin dan sajikan itu kepada pembaca kita sehingga yang membaca pun akan merasa puas dan senang ketika membaca tulisan kita itu saja saya berharap semangat jangan pantang menyerah terus berlatih dan selalu menyayangi apa yang kita tulis baik silahkan mas Iqbal closing statement oke ya terima kasih teman-teman semua ya semoga ini menjadi awal teman-teman untuk mau membiasakan menulis menulis itu juga sebetulnya salah satu kebiasaan saja sebetulnya kalau kita mau membiasakan setiap hari ini juga nanti insyaallah juga bisa apalagi yang ingin menekuni dunia tulis-menulis yang jelas teman-teman harus bisa merasakan manfaatnya menulis bukan hanya untuk jurnal bukan hanya untuk karir tapi juga harus bagian dari diri sendiri merasakan secara psikologis spiritual kalau sudah seperti itu kita akan enjoy melakukannya kita tidak akan terbebani oleh tulisan kita nanti bagus atau tidak halo mungkin terputus ya mas Iqbal halo bisa dengar suara saya bisa bisa mas terima kasih terputus terima kasih teman-teman peserta webinar pada siang hari ini semoga webinar kali ini memberikan ilmu kepada teman-teman sekalian khususnya untuk kepenulisan jadi teman-teman harus giat menulis selalu bisa menemukan ide-ide yang baik tapi juga jangan lupa harus menulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar bukan berarti kita dibatasi tapi justru kita harus mencintai bahasa kita dengan tulisan kita yang baik seperti itu baik terima kasih selamat sore selamat sore Bu Riany dan Mas Iqbal lalu Mas Mas Ali Murfi terima kasih saya kembalikan ke MC silahkan Mbak Agesti ya terima kasih Mas Pranatama terima kasih juga kepada seluruh peserta yang masih hadir di ruang Zoom terima kasih juga untuk Pak Rana sumber Mas Iqbal Mbak Riany dan Mas Ali Murfi ini adalah rangkaian terakhir dari webinar bidik misi yang dilaksanakan oleh Fakulta Saintec Saintec Winsunan Kalijaga semoga apa yang disampaikan oleh para nasur sumber bermanfaat untuk kita semua untuk dua penanya terbaik kita akan mendapatkan OVO yaitu Saudara Rodri Yatun dan Saudara Jainal jadi Saudara Rodri Yatun dan Saudara Jainal akan mendapatkan OVO dan bisa menghubungi Panitia nanti akan menghubungi siapa Mbak Dinan kita menghubungi ke nomor nomornya akan di chat di Zoom akan di chat di Zoom jadi untuk Saudara Rodri Yatun dan Saudara Jainal untuk dapat menghubungi nomor tersebut dan akan dikirim OVO semoga webinar ini akan selesai di tahun depan rangkaian-rangkaiannya akan lebih menarik lagi tidak hanya penulisan self-development scholarship dan entrepreneurship dan mungkin akan lebih banyak lagi tema-tema yang menarik sehingga jangan lupa jangan lupa untuk memfollow instagram fst winsuka sekian dari saya Gesti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya 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 jangan lupa ya untuk para penonton untuk menghubungi nomor yang ada di dalam chat izin pamit ya terima kasih mas terima kasih jangan lupa kepada pemenang ya segera terima kasih dia berian terima kasih semuanya akhirnya mbak Gesti oke ya ini ya